gue tak mari tak bel oh iya sampe ngebel langsung kita bangun ya mbak sepura ini sepura ini sepura ini lho mbak oh enggak kita juga salah mau sepura ini sampe jam segini baru bangun iya aku sepura ini terakhir sampe turun di dunia ini kebangun ke aku iya mbak-mbak sampe n kok bisa review sini ini punya cerita seperti apa aku pernah dodolan mbak RP balik kan majik aku ninggal terus aku di majik aku ninggal pis aku metu majik aku ninggal terus maringono aku ditawani aku yang boleh majikan apa balik aku balik aja soalnya aku 6 tahun gak balik windo sing kontrak keriki terus maringono ya weh terus ditukani tiket jadi ke ilong servis sama saja apa ngasih sambung karena majik aku tapi yang tau peni gak enak maringono aku ninggal mah sepuluh ulan aku boleh majikan wales oleh ngepeni bobo bulan walu akhir tergang walu akhir sama awal ternyata ngetan-ngetani visaku gak bisa turun jadi malah oleh suratiku mbak begitu cuman goro-goro bakulan gamis bakulan bakulanku apa balik RP balik lah orangnya penggayan mbak aku libur lah maringono tak pengen jajal dodolan ngono ngondong kopi maringono kok kecekel di di jaluk KTP dicatat sepurani pak sepurani enggak popo enggak sepeti itu dipotong maringono yowes gue sakit ngaliyo aja dada dada luyo oh matur suwo nasiung ngono mbak terus orang oleh surat jari narek-arek jari oleh surat berarti gue cek peringatan porno ngomongono tuh yowoh aku ngasih langsung sepulang rendah kaisang di Hongkong kan masih ada tempat yang lain toh mbak ya Allah mbak mako enggak seperti indah kayaknya mbak agennya akhirnya proses ke Indonesia di sini di sini di sini di sini aku mesak nih banget mbak soalnya apa kenapa potongan terbagi bareng potongannya enggak podoh kacanya kadang setiap orang ini enggak podoh apa-apa bayar dewi mbak mbak di birding dari ini oleh makan peng telu nyatanya urek-urek dewi bah kue makan bah kue orang sementing yang gini turu seandainya wong rener andai dewi ini kayak apa mbak terus berbibis aku berang tahun mbak loh sampe nggak dapet surat toh dari imigrasi kue itu waktu itu saya nggak dapet surat nggak dapet surat saya oh nggak dapet tapi terus sampean dapet kiriman dari surat dari imigrasi hongkong dikirim ke indonesia kalau visanya sampean nggak bisa upload gitu ada agent ada agent oh dikirim ke agent terus agent yang ngasih tau kesampean gitu oke oke terus solusinya pye sampean kepinginnya pye mpamwane bih aku nengke ni mbak bener majik aku api tapi kok gimana hawane ngunul mbak jujur aku kue lho sampe sekarang dimana sudah di makau oh sampe sudah di makau sekarang mungkin berapa lama sebulan oh sebulan ya ditunggulah proses 6 bulan atau sampe finish tahun disitu nanti coba proses lagi ke hongkong soalnya kan untuk penanganan proses itu kan depend on imigrasi kayak gitu kan tergantung petugas imigrasi cuma beberapa kemarin kayak yang jualan ST dia itu di hongkong renew kontrak mbak tetep majikan yang sama itu juga dikasih amplop merah suruh pulang Indonesia visanya nggak turun reviews tapi dia juga nggak dikasih tahu kalau kesempatan lagi masih bisa masuk ke masih bisa kerja di hongkong apa tidak imigrasi nggak bisa ngomong cuma saat ini visamu nggak bisa turun karena kamu punya catatan rekod seperti ini kayak gitu melanggar aturan sesuai prosedur di kontrak kerja kayak gitu loh mbak jadi nanti kalau mau coba ya dicoba lagi antara visa turun atau tidak itu depend on tergantung dari petugas imigrasi kebijakannya seperti apa kayak gitu bulan-bulan lapan tujuh eh lapan sembilan sepuluh itu banyak sekali arek-arek yang wis ketangkep hal-hal yang melanggar kayak gitu ya nah itu juga nah itu juga ini akhir-akhir ini cerita terakhir wakil mbak yang sedang rumit lah teman rek bisa ini yang enak yang jatuh selereng getun getun teman wis getun tapi kan sampe tapi kan sampe waktu bakulan kan gak getun gak getun mbak duitnya gak kerosok oh lelih enak apapun ini terus baru getun kok lah ulang awapun dibaleling mbak gerok-gerok kurang iya kini siap resiko lah pokoknya kalo kita sudah tau aturannya melanggar pekerjaan sesuai kontra otomatis kan resikonya seperti ini ya sampai harus sabar nerimo legowo kayak gitu kan mana tahu nanti selepas 6 bulan coba lagi cari majikan baru terus proses mencoba dari sini enggak bisa ya mbak dari makau mencoba proses dari makau Hai gek pami enggak bisa harus pulang enggak peraturan peraturan baru itu setiap anak yang proses itu kalau ID ID rekom itu harus ada di Indonesia harus ada di kantor harus datang enggak bisa di online kan itu loh itu peraturan baru untuk menghindari orang-orang yang proses dari jaman dulu kan dari Taiwan langsung ke Hong Kong dari Singapura langsung ke Hong Kong dari Makau langsung ke Hong Kong itu bisa karena itu peraturan Hong Kong kan enggak ada masalah dari manapun kalian yang penting yang diminta imigrasi Hong Kong kan cuman kedutaan tata-tata apa tanda tangan dari KJRI kau tim say selesai tapi zaman sekarang kebijakan presiden presiden yang sampe coblos itu peraturannya di Hong Kong ngunung ya Allah yakin aku kru ngukui langsung selam ngeren di ABN ini di Yunani ongkose Akeh alah kok di Makau di lalak wah kan mbak koncoku yang ketun di Makau kenapa lo di Makau itu kan ada yang seorang company tomba yo mas tapi like cek pas kok ini yoke PRT bisa kebanyakan langsung company yes sambil cari-cari tahu tomba banyak sampe kalau sampe dari Indonesia terus ke Makau terus jalurnya lewat agent ya jelas moncrot yakin peyakin yakin lewat PT ini moncrot kalau kalau ke Makau itu langsung berangkat langsung cari majikan jangan lewat-lewat itu kalau lewat-lewat itu potongan ini sampe sepuluh ewu enak sih sampe rong-ruang sepuluh sepuluh koncoku dewingi lima las ulas kelulas koncoku dewinginane seolah seminggu lima las aezen jarene nengkono jarene nengkendoke ngomong boleh boarding ngaku lima ngatus manpeng telu cek tokene tibae boardingnya pitong ngatus orang anek makan koncoku lu leyal enzaman apa nggak nonton konten ku sejak dulu kalau proses mau ke Makau pulau tas yang asal saulang gagal tengg Hongkong terus pulau tengg Makau leyal nek di konten ku kan gimana mau kerja di Makau atur langsung berangkat DW nyampe di Makau langsung cari kerjaan kalau laran lewat PT Indonesia ejeng soalnya Makau tidak ada kerjasama di Makau tidak ada tidak ada hubungan peraturan antara Makau dan Indonesia kemarin Menteri tenaga kerja sama beberapa PT datang ke Makau enggak deal makanya KJRI pun juga melak apa menghimbau untuk tidak disarankan untuk ke Makau katanya baik nunggu bisa ataupun kerja itu itu orang KJRI yang yang ngomong ke saya jadi makanya terus ada juga polemik orang-orang yang ada di Makau itu paspor perpanjangan paspornya agak-agak yang banyak terhambat kerumut karena memang Indonesia mau pelan-pelan anak yang di Makau mau biar-biar pulang nah dengan cara-cara-cara dengan cara-cara seperti itu ya enggak kan masih ada Taiwan mbak Hai ada Jepang Hai udah tanggal Hong Kong ini nah semen love Hong Kong tapi nggak catu Hong Kong aku sebenarnya gini Mbak aku sebenarnya pernah ada yang jualan gamis dan masuk makanya aku kemarin datang apa kalau punya e-sampai an takong kan sampe ntawe atau tak kongen ngirim KTP dan semuanya Hai dan umurnya berapa nanti tak kasih sama PT ku dan biasanya biasanya Nek are uniku Ejennya mau Oh besok mau menolong gitu Iya tapi ya tapi kan sih penting kan lakan sampe sudah jujur kan nasi kemarin kan enggak jujur wis kajun diposes kajun majikan gelong tapi majikannya ke demit tapi yowes sementing mau di Hongkong kerja nggak ada masalah aku sampe memohon ya nanti aku ngomong pak tulungan ariki aku rambut wayu ramah salam gulang simpannya ngomong kisong boleh kecekinah ngongkong ketoknya ngomong pet mau ngeki yang ngomong kan karena kan kadang-kadang apa jenengnya PT yukak gelem arek singgawa arek jaluk jata juga aku kan ndak mau begitu aku ngomong ngomong kisih wis kacat iki wis kacat iwis yowes lah wisong ngurusi iso mbokdol wis api aku ngomong aku suruh usah rosa mbok bagai ramah salah yang penting wong isonya nyampe aku kadang sempet kemarin mikir kayak gitu belum tak belum tak kirim wongin saya cuman tanya umurnya berapa umur berapa mbak semen kurang asli 85 cuma kan ikut di tuwknya 81 asli gak payu nih hongkong mbak nggak usah disebut 81 81 payu nih kalau sampe nabinnya baru payu semen 85 iowinnya skadung nek lof hongkong yuk buju pisan kan jadi bujuannya loro Indonesia kan hongkong waduh sito eh sito eh wes takut tak silih nek jipang ngga hawe tok hahaha 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 lagi aku majikan terlunya neng hongkong alhamdulillah gak bermasalah di cekaro iku imigrasi yang bermasalah yuk kwitok lomba saking ngapi majikan sampe ngeweer iku asline yow asline mbak sampe nek nek jene pinter iku iso lo nge surah ngapain jene rasa-rasen enggak walu sengoh sepuluh iku memang reskan walu sengoh sepuluh cuma renew kontrak di Hongkong udah dia gak bisa turun ke walu sengoh sepuluh 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 bulan oh bulan rawan itu memang kebicaraan yang melanggar sebentar sampe nge-same kan masih hubungan baik sama majikan kan alhamdulillah masih tapi kan wes gak butuh nih pembantu wes gak butuh orah wes anek koncoku kui sing ningkono apa sing ningkono cek tasniku ya tapi kan tetep wian gitu loh maksudnya olah patwa tapi majikan kan logiku gak ngerti masalah aku ini anu dek anu kaget aku selesai sudah sampai di macau yang kapan hari ini tidak bisa dikembang ke gelasi karena aku jadikan makmul üzerine sampai dihongkong dan sampai sampai di hongkong tapi aku kecekel dengan biasa apa sebuah kecekel sampai sampai di hongkong tapi sampai di macau sampai 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 di hongkong Makan ini sampai 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 di hongkong ngomong ngomong gurung mari dipunggah sampai marahnya terus jujur terus marahnya baliknya mulai makau ya jenisnya nebar jaring nebar jolo kan ya nangkep ini loh mbak bro jika kena ya melibu hongkong selesai selesai sekalian karuan mulai-mulai cukup baru mulai tapi ya aku nyaran sampai dewas yang aslinya rusak ketularan rusak iya ya Allah tenang mbak mas betun jangan takut bukan 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 sebentar itu sudah gak perlu dibahas karena kemarin ada yang juga berapa jualan es teh itu tujuh tahun ya satu majikan dan majikannya juga dan majikannya juga wapi ceritanya sudah ada yang sama tapi jenisnya apes kan jadi ini gak enak jadi ini mulai anaknya Cik Gurungmari bingungi apes kan gak enak apes kan enak tanggalan apes 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 itu garo tapi apes itu bisa digawe tapi sebenarnya apes ya bisa gara 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 wak lu itu datulan estetok ya majikannya wapi majikannya lu gelom rinyu tapi begitu dikandani karo imigrasi cecemu bakulan wah rasanya langsung terkhianati tapi cecini gak emosi tapi nyampe indonesia apa nyampe indonesia nyampe indonesia mbanyain ya kodongan ya mbanyain aku lomas telulas tahun majikan siji yang lomas selulas sulan duitnya mbanyain dan yang lomas gak bakulan aku yang lomas rong minggu langsung jagur yang sawang nombaknya nyampe sampai orang kodong humun kalau buju ini kayak rong minggu kok disini sawang gendongi semprot ya ya rapopo menurut aku ada problem gak masalah ya oke lah ini ini lomas kong sampe ya itu solusinya mbanyain 12 tapi ngoleh lansin tepak aku mulai ngulur ya sudah lah aku apa ngewangi bong saku aku ngewangi bong saku yang yang butuh duit dan gak bisa mulai indonesia oleh duit aja yang sampe gak seneng nah makau ya wis yang nangkampeni 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 ya bisa sama ini cuman aku ngerasa sampe ini kabutan potongan adaptasinya belum siap makau biasanya kan masih kan penak api masih kaku masih kaku alhamdulillah hapi mba cuma arah bebas hapi dikurung penak keduanya gajinya ini cuwili papat telur ya adaptasinya sedih lah sepertinya ambil ngeprei ngeprei gak ngeprei gak ngeprei 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 ini nangkampeni duitnya cukup ngempak bis dolan kan lamkatnya sampe ini harus keluar tuh hereng hereng ngeprei ini sebulan oh iya nanti tunggu tunggu lamkat keluar baru ke hongkong atau sampe ini keliling takok-takok company mumpung ada disitu sampe ini berjuang dulu jadi aku mikirnya yang gak gak ketekan jangan mikirnya aku yang gak enak saya ini yang enaknya di jeladreni ditelateni suih-suih sampe ini ya lihai bakulan makau udah lah aku ini marah bakulan loh tapi ya lo siapa ini bakulan dimpet sesuai posisi dan keadaan iso yang bawa ini jangan pintar enak pikiran loh kan lo yang ini itu dukun mbak itu dukun Senengahnya ngerayangnya pikirannya Jadi kayak gitu Bagi aku everywhere Dimanapun Dimanapun sammen akan ada Ketika passion dan Situasi yang sammen itu Sudah kuasai Pasti akan mengulang lagi hal-hal itu Menurutku sih Siapapun orangnya Bahkan orang saya Terasa di Jepang Mulai di Indonesia Kok ini di Indonesia Saya rasanya Kok Enggak kangkuk-kangkuk Neman Tidak murah sekali Diregoni di Indonesia Sudah mana yang di Indonesia Masih yang bambung Dilakukan Ini nyatanya Ini malah nyantol Ini malah nyantol Mbak E masih matur Ini jamnya beloncok Ya siap Semangat Kita tunggu nanti Nanti langkat Nyampe Dilanri Ini Mbak Terusun Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mengajikan baik 13 tahun 11 bulan pulang Indonesia Bisa Bisa enggak Pro Kenapa kok Buka Aku mau makan Bakulan Ini bakulan Ini luar biasa Bakulan kopi Dijiduk Kopi Kopi di Ciduk Saset Ticor Dijiduk Dijiduk Seperti apa Jadi Semangat Mbak E Yang ada di Makau Dari Indonesia Yang jelas lah Kalau dari Indonesia melalui PT 11.000 Potongan 11.000 guys Nggak worry ya Ini sama sih sebenarnya Hongkong Juga 12 2000 sekian kali 6 bulan Tapi sebenarnya kalau di Makau Itu bisa berangkat sendiri Tanpa Teror-teror PT Enggak usah ID Rekom Enggak usah Ngatur tiket PP Dan sampai Makau cari kerjaan Asli ini loh ya Aku ngewangi sampean lah Aku ngewangi sampean supaya Enggak membayar mahal-mahal Karena regulasi atau peraturan di Makau Itu sebenarnya Sama Indonesia tidak ada kerja sama Jadi tidak ada keharusan Desnaker lah BCD Bukan berarti aku harus Aku menyarankan kepada kalian Untuk Untuk Menjadi pekerja Non Prosedural Aku nggak Bukan Bukan seseorang yang Yang menyarankan ke situ Menganjurkan Tapi Pada faktanya Indonesia masih belum siap Jadi Daripada kita Nggak ada Berdaya di negara kita sendiri Berdaya di negara orang yang nggak popo Nyatanya yang Nyatanya Aku Bahasa Indonesia yang baik dan benar Nyatanya saya aja yang begini Ijaz aku nggak payu kok Daftar jadi bagian negeri tiga kali Yang nggak tembus Penting nggak ijazah? Yang nggak makannya aku ngomong Daftar ke KJRI Di utah Nggak pas Nggak jadok Di remunek Yang nggak Aku Ini yang pernah saya lakukan Saya cuma bercerita pengalaman Artinya dari situ memang Saya tidak ditakdirkan Untuk menjadi pengabdi negara Yes Itu dia pun Ini di Jakarta Oke Keep stay tuned My YouTube channel And see you next video Bye bye